Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kebupaten Blitar melaporkan adanya lubang dengan diameter 1,5 meter di aliran sungai Kalisatenggong yang melintas di Dusun Kaliandong, Desa Dawuhan, Kecamatan Kedemangan. Kepala Pelaksanaan BPBD Kebupaten Blitar, Yvong Betrianto mengatakan pihaknya telah melakukan kajian cepat ke lokasi keberadaan lubang misterius tersebut. Berdasarkan hasil asesmen cepat yang dilakukan, lubang tersebut punya kedalaman lebih dari 10 meter. Yvong mengatakan tim yang mengkaji beberapa hari lalu mencoba mengarahkan semua aliran air sungai ke lubang tersebut. Hasilnya, aliran air sungai seolah tertelan tanpa diketahui pasti kemana perginya. Kata dia, air sungai diarahkan masuk seluruhnya ke lubang itu, kemudian ditunggu sampai 5 jam 14 habis semua airnya. Kata Yvong, ketinggian air sungai saat itu antara 15 cm hingga 20 cm. Sungai Kalisat merupakan sungai kering saat musim kemarau. Sungai itu mengelahir saat musim hujan. Ditanya soal penyebab munculnya lubang itu, Yvong menolak menjawab. Menurutnya, dia tidak mau berspekulasi tentang apa lubang itu karena bukan kapasitasnya untuk membuat hipotesa. Pihaknya telah bersurat ke Pusat Pulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung, Jawa Barat untuk minta dilakukan survei geologis atas fenomena lubang misteris tersebut. Hasil dari survei, Pusat Pulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi nantinya akan dijadikan dasar bagi pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengambil langkah mitigasi atau apapun yang diperlukan. Ipong mengatakan pihak kepolisian setempat telah memasang garis polisi di sekeliling mulut lubang agar tidak ada warga yang mendekat. Ipong mengatakan keberadaan lubang tersebut pertama kali diketahui di orang warga Dusun Kaliandong, Desa Dauhan. Keduanya menemukan keberadaan lubang itu saat melintas di area itu dalam perjalanan mencari rumput pakan ternak. Melihat besarnya ukuran mulut lubang, warga lantas melaporkan apa yang mereka lihat kepada perangkap desa. Terima kasih telah menonton!